Aksi kejahatan bermodus mengganjal mesin ATM terjadi di Bandar Lampung. Uang tabungan milik korban senilai 14 juta rupiah dikuras habis oleh pelaku yang sempat terekam CCTV. Seorang perempuan di Bandar Lampung menjadi korban tindak kejahatan ganjal mesin ATM. Jadian di sebuah minimarket itu mengakibatkan uang tabungan milik korban sebesar 14 juta rupiah habis dikuras para pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat korban mengantre di ATM BCA dalam minimarket. Diduga para pelaku telah mengganjal kartu ATM hingga pengguna tak bisa mengakses. Saat itulah komplotan pelaku membantu korban dan menukar kartu ATM. Giliran saya saya masukkan dan itu terhalang sesuatu di dalam ATMnya. Kemudian saya lihat laki-laki di belakang saya itu mencoba untuk mendorong, membantu ATM saya dan ternyata berhasil. Ketika berhasil memasukkan ATM, saya masukkan PIN namun transaksi saya gagal, uang tidak keluar dari ATM tersebut. Kemudian ada catatan di layar ATMnya bahwa ATM saya tidak dapat dipergunakan kembali. Ketika sampai di rumah saya mencoba untuk mengecek transaksi saya tadi, penarikan saya dan saya cek saldo saya sudah tidak ada.